. Ratusan warga di desa Gunung Tuaraya kecamatan panyabungan beramai-ramai mendatangi pasar murah beras yang diadakan di lapangan Masjid Raya Asis Yuhada Gunung Tuar, warga berebut tiket beras murah yang disediakan oleh panitia. Rebutan tiket beras murah ini dikarenakan warga takut tidak mendapatkan beras, sebagian warga mengaku telah datang ke lokasi sejak pagi dan mengantri. Program pangan murah ini merupakan program pemerintah pusat, dan setiap warga mendapatkan 3 karung beras dengan ukuran per karungnya 5 kg. Sebanyak 7.000 kg beras yang diturunkan di Gunung Tuaraya ini ludes dalam sekejap, warga mengaku dengan adanya program pangan murah dari pemerintah pusat ini dapat membantu meringankan biaya hidup mereka dalam beberapa bulan ke depan, mengingat harga beras di pasaran hingga kini masih mahal. Meskipun harga per kilogramnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga beberapa bulan sebelumnya, warga tetap berebut untuk mendapatkan beras murah ini. Untuk harga beras murah ini dijual dengan harga 57.000 rupiah per 5 kg, masing-masing orang mendapatkan paling banyak 15 kg atau 3 karung. Beberapa warga di lokasi menyebut, beras bulog ini mutu dan kualitasnya sama dengan beras lokal di pasaran, mereka berharap agar kegiatan pangan murah ini sering-sering diadakan oleh pemerintah pusat, agar dapat membantu meringankan biaya hidup, terutama warga ekonomi lemah, warga juga berharap agar harga beras murah ini dapat lagi diturunkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!